Yes, we are back again on Entertainment News. Dalam meneliti karir, seseorang akan menempuh berbagai kesulitan untuk mencapai kesuksesan. Hal ini juga dialami oleh Daniel Mananta, yang ternyata sempat menjadi tukang cuci piring sebelum sukses seperti hari ini. Cuci piring. Kepiawaian seorang Daniel Mananta dalam dunia presenting dan juga bisnis memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Kesuksesan karirnya sekarang ini. Ini pun ternyata tidak ia peroleh dengan hal yang mudah. Siapa sangka pemilik brand I Love Indonesia ini harus mengalami sebagai tukang cuci piring sebelum ia menjadi orang terkenal seperti saat ini. Perjalanan karir gue dari sebelumnya itu mungkin lebih dramatis lagi gitu. Gue pernah jadi tukang cuci WC, tukang cuci piring, abis itu tukang bakar ayam, pernah kerja di bank, magang sih. Dan abis itu kerja sama bokap gue di Mangga 2. Tapi sekarang perjalanan karir di Entertainment itu gue mungkin mulai sebagai VJ di MTV Indonesia tahun 2003. Gue dulu itu pas gue kerja di restoran, gue sempet bilang sama temen gue gitu. Wah gila, gue kerja di restoran, kayaknya suka banget gue kerja di restoran, menantang banget dan lain-lain. Lalu itu temen gue bilang, emang lo pengen buka restoran? Ya kalau misalnya bisa kenapa enggak gitu kan, ya gue nanti punya restoran gitu dan restoran sukses segala kayak gitu. Cita-cita gue dari kecil, gue to be honest gue gak punya cita-cita karena gue pikir gue mungkin bakal kayak bokap gue gitu ya di bisnis. Bokap gue dari dulu adalah seorang bisnismen, importer baju. Dan gue ngerasa karir gue itu emang udah ke arah-arah bisnis itu. Ketika gue udah lulus kuliah di Perth, gue balik ke Jakarta dan abis itu gue bener-bener bersih keras, gue pengen kerja di bank gitu. Karena background gue finance, tapi abis itu bokap gue bilang, kagak, udah tinggalkan dunia bank lo. Kerjalah sama gue, di mana api? Di mana gak dua? Semua kerjaan yang gue dapet saat ini, itu gue dapetkan tanpa di casting. Itu gue bersyukur banget karena gue tidak di casting, tapi pikirnya gue dapet gitu. Tapi, semua kerjaan yang gue casting, itu gue gak pernah dapet. Jadi selama 11 tahun ini, gue di casting itu mungkin lebih dari ya berapa puluh kali ya obviously. Dan berapa puluh kali itu, tidak ada satu pun yang gue dapet. Pertama kali ada orang yang ngenalin gue, dan abis itu minta foto sama gue, itu rasanya very out of this world gitu. Jadi bener-bener gue ngerasa yang, wah, kok bisa, kok bisa, siapa gue gitu. Gue cuma pedagang bank kedua. Saat itu mental gue masih pedagang bank kedua banget soalnya. Dan akhirnya pas gue dimintain foto, gue yang, oh oke. Dan sampai akhirnya sekarang ini, gue terus dimintain foto sama orang. To be honest, gue selalu mempunyai prinsip gitu, sampai detik ini. Mungkin ini udah ke seribu kalinya gue dimintain foto sama orang. Tapi, bagi orang tersebut, ini pertama kalinya dia minta foto sama gue. Jadinya, selalu mental gue ketika gue ketemu sama orang, gue selalu yang, eh, apa kabar? Gue sama excited-nya sama mereka ketika pertama kali gue excited untuk dimintain foto sama orang. Sukses banget buat Daniel Mananta ya, selain sekarang sukses dalam dunia bisnis. Sekarang juga dia sedang mendalami sebagai seorang, boleh dibocorin gak, tapi gak apa-apa lah ya. Jadi seorang produser film. Dia ajak dong temen-temen yang main film. Apalagi alumni-alumni VJ-nya ya. Kan udah diajakin. Belum diajakin. Belum diajakin, saya. Michael Koka jangan diajak, apalagi saya. Tapi itu ya, berawal dari yang zero, sekarang jadi hero ya kan. Jukan cuci piring, sekarang mah, wuh, udah sekarang segala macem bisa dilakukan. Ini sama Daniel Mananta. Gak perlu casting, tapi yang casting gagal. Berarti emang terjadi ya. Tapi pernah gagal juga ya di dalam Daniel Mananta, itu panutan saya banget ya. Oke, selamat menikmati.